Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Anews yang pemirsa aparat kepolisian Tangerang Selatan membebarkan aksi balap liar yang dilakukan warga. Bukan tanpa alasan aksi yang dilakukan saat pandemi ini menimbulkan banyak kerumunan orang untuk menonton. Dalam video amatir yang direkam salah seorang warga terlihat sebelum melakukan aksi balap lari liar, puluhan warga berkumpul untuk menonton dua anak muda yang sedang melakukan aksi balap lari di wilayah kota Tangerang Selatan. Aksi balap lari liar yang dilakukan oleh beberapa anak muda ini dilakukan tanpa mengindahkan aturan protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 saat perpanjangan masa PSBB di wilayah kota Tangerang Selatan. Sontak aksi balap lari liar ini pun langsung dibubarkan aparat kepolisian Polres Tangerang Selatan karena menimbulkan kerumunan masa. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan mengatakan aksi balap lari liar ini tidak hanya melanggar peraturan protokol kesehatan, tetapi juga bisa dijadikan ajang taruhan. Jadi lari itu olahraga, boleh. Yang tidak boleh adalah mengadakan lomba lari, menutup jalan, taruhan atau judi, dan saat sekarang kan dilarang berkerumun, itu yang tidak boleh. Dari kejadian itu, kini pihaknya gencar melakukan raziaka sejumlah titik agar aksi serupa tidak kembali terulang. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, AYUS, melaporkan. Terima kasih.